selamat menikmati sudah difilmkan novel ini berjudul Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari penerbitnya adalah Bentang Pustaka dan Brude Pustaka Sejati editor oleh Hermawan Aksan jumlah halaman 444 halaman dan diterbitkan pada tahun 2010 dimulai dari kisah seorang remaja yang bernama Kenan yang baru saja lulus SMA yang selama 6 tahun tinggal di Amsterdam dan terpaksa pulang ke Indonesia untuk melanjutkan kuliahnya di Bandung di Fakultas Ekonomi. Kenan memiliki bakat melukis yang kuat dari ibunya dan ia tidak mempunyai cinta-cinta lain selain menjadi seorang pelukis di sisi lain, Kugi merupakan seorang gadis yang unik yang cenderung memiliki banyak kejutan di dalam hidupnya Kugi juga akan berkuliah bersama Kenan tak jauh berbeda dengan Kenan Kugi juga mempunyai cinta-cinta yaitu menjadi seorang guru dongeng untuk itu Kugi melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Kenan dan Kugi dipertemukan lewat pasangan Eko dan Noni Eko merupakan sepupu Kenan sedangkan Noni merupakan teman Kugi teman kecil Kugi akhirnya mereka berempat pun bersahabat karib lambat laun Kugi dan Kenan saling jatuh cinta tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengungkapkannya karena pada saat itu Kugi telah mempunyai pacar yang bernama Ojos sedangkan Kenan sedang disomblangkan dengan sepupu Noni yang bernama Wanda persahabatan mereka pun mulai renggang Kugi yang menyibukkan dirinya dengan menjadi seorang guru relawan di sekolah Alit disanalah Kugi mulai menuliskan petualangan murid-muridnya di sebuah buku tulis yang berjudul Lindral Pilik dan Pasukan Alit yang telah akan dikirimkan kepada Kenan hubungan Kenan dan Wanda yang semula mulus akhirnya hancur setelah Kenan mengetahui pengakuan Wanda bahwa Wanda yang telah memberi lukisan Kenan dengan hati yang gundah Kenan akhirnya pergi ke rumah Pak Wayan seorang pelukis dan sekaligus seorang mentor pelukis Kenan dengan suasana hati Kenan yang gundah kreativitas Kenan pun menurun Lode Lode keponakan Pak Wayan pun telah mengembalikan kreativitas Kenan seorang kolektor pelangganan di Galeri Wayan yang bernama Remy telah menjadi pembeli pertama ingin sempat meninggalkan Bandung dan meninggalkan lingkungan lamanya Kugi berjuang untuk lulus tempat akhirnya Kugi diterima di biro iklan bernama advokado milik Remy prestasi kerja Kugi sangat sermerlang dan menarik perhatian Remy sahabatan empat sekawan itu pun tidak bisa terelakkan hati Kenan dan Kugi kembali berlangganan tapi pada saat itu Kugi telah bersama Remy dan Kenan telah bersama Lode setiap hati tidak tidak bisa memasrakan kemana cinta akan dimiliki akhirnya Kugi dan Kenan menikah lebihan dari novel ini menurut saya sangat menarik dimana novel ini mengulas tema persahabatan yang serat akan konflik sehingga menghanjutkan untuk para pembacanya gaya bahasanya pun sangat ringan sehingga mudah dimengerti untuk kekurangannya menurut saya pada beberapa cerita terdapat cerita yang monoton sehingga menimbulkan kebosanan untuk para pembacanya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh